Yang Yang dan Dilapadil Murat saling menuliskan ucapan selamat tinggal Drama China You Are My Glory resmi berakhir pada 23 Agustus 2021 lalu Pasangan utama Yang Yang dan juga Dilapadil Murat mengucapkan selamat tinggal pada peran mereka di postingan Webu Dalam You Are My Glory, Yang Yang berperan sebagai Yutu yang merupakan ahli astronomi Dan Dilapadil Murat berperan sebagai Giao Jingjing, seorang aktris terkenal Yang gemar bermain game namun payah Jika sudah menonton dramanya, penonton akan tahu bahwa Yutu memiliki kebiasaan menulis untuk Giao Jingjing dalam drama Jadi Yang Yang juga secara khusus menggunakan metode ini untuk menulis surat ucapan selamat tinggal kepada Yutu Yang Yang menulis Sekarang ceritanya akan segera berakhir dan saya harap semuanya berjalan dengan baik di dunia paralel Terima kasih atas cinta dan kebersamaan Anda selama ini dan terima kasih kepada semua orang Yang telah bekerja tanpa lalah untuk peran ini Andalah yang membuat peran ini sukses, kisah ini begitu hidup dan hangat Saya juga ingin bergegas ke galaksi berikutnya dengan semangat dan juga teman Dan terus bertemu ribuan orang dalam hidup Saya harap saya dapat memenuhi kepercayaan pada peran saya di masa depan Dilapadil Murat juga memposting tulisan panjang di Webu mengucapkan selamat tinggal kepada Giao Jingjing Dan memberikan penghormatan Giao Jingjing merupakan peran Dilapadil Murat sebagai selebriti wanita untuk ketiga kalinya Ia mengatakan bahwa Giao Jingjing memiliki keperibadian yang sama Sekali berbeda dari peran sebelumnya, Gao Wen dan Hao Mei Li Dilapadil menulis Meskipun mereka memiliki profesi yang sama, mereka berdua adalah bintang wanita Tetapi keperibadian mereka benar-benar berbeda Menyaksikan pertumbuhan saya, saya telah meninggalkan tonggak dalam waktu dan tahap yang berbeda Dan pada saat yang sama, telah memberi energi yang stabil Sambil menyentuh dan memahami setiap karakter Saya kurang lebih dari karakter apa yang telah saya pelajari Cinta, ketenangan, kerja keras Kata-kata ini juga secara halus mempengaruhi saya Membuat saya menjadi versi diri saya yang lebih baik Dilapadil juga berharap semua orang bisa bersinar di dunia mereka sendiri seperti Giao Jingjing Drama dengan level S plus merupakan produksi dengan kualitas terbaik dan anggaran yang fantastis Biasanya drama yang memiliki level S plus adalah drama yang memerlukan tingkat efek editing yang tinggi seperti CGI Berikut adalah beberapa drama dengan level tertinggi yang wajib kalian tonton Drama ini dibintangi oleh aktor papan atas seperti Dilrapadil Murad, Leo Wule, Saoluse, dan Leo Yuning Berhasil menarik banyak investor, The Long Bennett jadi drama paling populer awal tahun 2021 Diketahui bahwa proses produksi memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan di Hengdian Studio Menjadi drama paling populer tahun 2017 Drama ini sukses dengan keuntungan besar Meski dengan budget super Dibintangi oleh aktris dan aktor Kawakan Yang Mi dan juga Mark Chow Keduanya sukses memarankan karakter dalam drama ini Selain itu, Dilrapadil Murad juga menjadi salah satu pemeran dalam drama ini Drama yang dibintangi oleh Yang Si dan juga Deng Lun menjadi drama terbaik tahun 2018 Cerita serta setting tempat yang mengesankan membuat drama ini sukses pada saat penayangannya Bahkan sampai saat ini masih banyak pecinta drama yang menikmati drama ini Editing dan juga efeksi GI yang luar biasa Membuat drama ini banyak dikantungi penggemar drama hingga saat ini Visualisasi untuk keempat alam memang sangat indah dan memanjakan mata Eternal Love of Dream Sebagai drama sequel dari Ten Miles of Beat Blossom Drama ini fokus pada cerita pasangan kedua sebelumnya Dibintangi oleh Dilrapadil Murad dan juga Feng Ngokau Drama ini berhasil menjadi salah satu yang terpopuler tahun 2020 Dengan anggaran yang besar, tahiran kostum dan setting tempat sangat indah dan juga menarik Penonton dibuat petah dengan visualisasi yang dihadirkan dalam drama dengan total 56 episode tersebut The Psychologist Ini adalah satu-satunya drama yang belum tayang dalam list Namun anggaran yang ada merupakan yang terbesar tahun ini Deketaui juga bahwa The Psychologist mengkait Yang Si dan juga Jing Boran untuk menjadi pemeran utama drama ini Diperkirakan bahwa drama ini akan tayang pada November 2021 di platform streaming Yoku Itulah tadi beberapa drama dengan level S plus yang bisa masuk ke dalam daftar list kalian Selain drama The Psychologist, drama mana menjadi favorit kalian dari kelima daftar tadi? Silahkan komen-komen di bawah Age of Love menjadi salah satu drama dengan level S dan pada Maret 2020 Yoku mengumumkan jika mereka akan memproduksi bagian ketiga dari The Honey Trilogy Love and the Starfall Yang merupakan adaptasi novel dengan nama yang sama Adaptasi ini dikatakan merupakan episode terakhir dari The Honey Trilogy Yang dimulai dari drama Age of Love diikuti dengan Skate into Love Jalan cerita ketiga drama ini tidak berkaitan Tapi Love and the Starfall dikatakan merupakan sequel dari Age of Love Produser Age of Love Adiliu menjawab komentar netizen pada April 2020 Jika dia mencoba mengajak Dan Loon dan juga Yang Si untuk memintangi Love and the Starfall Tapi jadwal kedua bintang itu menjadi penghalang terbesar Karena Yang Si sibuk hingga kuartal pertama 2021 Setelah itu tidak ada lagi update tentang drama ini Hingga pada 17 Juli 2021 Andiliu mengungkap jika mereka mulai syuting Love and the Starfall Tapi dia hanya menunjukkan foto-foto pacara pemberkatan syuting Daftar para pemainnya belum diumumkan Lalu pada 28 September 2021 Jiangsu TV mengumumkan dalam konferensi untuk para investor Jika Chen Xingxiu dan Li Landi adalah dua pemberantan utama Dalam drama Love and the Starfall Yoku tidak membuat pengumuman tentang para pemberantannya Jadi belum jelas apakah platform itu masih terlibat dalam pengembangan drama ini Novel itu membahas dua putri kerajaan di dunia manusia Kakak tertua bersiwat lembut dan baik Dan dijodohkan dengan klan dewa sebagai selir Adiknya pintar dan icik dan dijodohkan kepada klan iblis sebagai selir Karena ketidaksengajaan, kedua putri itu dikirimkan ke klan yang salah Hal ini menghasilkan kelucuan dan juga kekonyolan dan dua kisah cinta yang indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!